Ganesha Sukur Mudaya yang merupakan sosok maskot dari KPBMI, kelompok penghati muda dan musim Indonesia jadi Ganesha ini merupakan gajah, kenapa gajah? karena gajah itu hewan yang sangat langka ya Indonesia ya, bahkan ada sekolahnya Dewa Tambas dan Ganesha juga salah satu Dewa Hindu yang mengajarkan ibu pengetahuan ya, Dewa Pengetahuan juga dan Pengobatan, jadi sosok yang sangat pintar sekali, gajah ya iya, makanya pas nih, jadi maskotnya KPBMI, ya gak ada bisa iya nah, ngomongin dari Sya Sukur Mudaya nih, yang ada di hadapan teman-teman semua ini buatan langsung dari TML Siana, bulan dari nanti kita langsung saja ya untuk bergabung ngobrol sama TML Siana, bulan dari iya sudah gabung belum nih ya, TML Siana TML Siana ini dalam pengetahuan dan berwirausannya apa aja sih ambatannya dan juga sudah ngapain aja nih prestasinya nih baik nah, sudah gabung ya halo TML Siana halo halo Mas Danuk halo juga TML Siana apakah Bang TML Siana di sana? baik, baik halo itu Ganesha lagi apa Ganesha? lagi berduaan lagi berduaan sama saya lagi malam mingguan ya Ganesha nya lagi malam mingguan bertigaan sama saya iya iya saya ganggu waktu TML Siana nih kita ngobrol-ngobrol terkait TML S ini dan terkait wayang nih boleh kak T? iya boleh-boleh gimana? iya mau maaf ya TML S ya kalau mengganggu waktunya iya 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 jadi kita TML S terkait TML S ini mungkin dari kapan sih TML S mulai membuat atau membuat kerajinan wayang golek ini nih dan mulai fokus konsen merestarikan wayang golek di TML S mungkin bisa menceritakan nih T iya awalnya saya di tahun 2015 mulai bisnis wayang golek ini awalnya saya keluar kerja dari bank nih di Bandung pulang kampung lihat-lihat nih di lingkungan sekitar ada ternyata banyak ini pengrajin wayang golek nah disana saya mulai foto-fotoin tuh wayang-wayang goleknya nah coba di upload di sosmed terus di marketplace ternyata banyak yang suka gitu awal mulanya Mas Danu baik jadi bela-bela ini keluar dari pekerjaannya untuk tetap fokus merestarikan wayang golek ya sembarin merestarikan juga tentunya jadi teman-teman semua sobat KPB ini bisa meniru di TML S ini jadi harus menerobos ambatan dan kalangan aja TML S ya harus bisa berani keluar dari zona nyaman keluar dari zona nyaman dan ada positifnya juga ya kita jangan sampai punah tentunya ya TML S baik kalau TML S ini untuk pembuatan wayang langsung ya dari warga sekitar dipendayakan ya diikut sertakan ya betul betul jadi di daerah saya di Sumedang ini banyak pengrajin wayang golek yang sebenarnya sudah sepuh ya sudah jarang produksi wayangnya nah saya ambil pemuda-pemudanya untuk saya ajak kerjasama saya ajak untuk produksi wayang golek lagi tapi dengan konsep yang modern anak-anak muda ini senang nih saya ajakin kerjasama bareng-bareng ternyata menghasilkan gitu baik jadi anak-anak muda di apa ya dikasih kesibukan dengan tetap terus berkarya dan berkreatif ya ya betul baik jadi TML S itu selain menerima wayang golek biasa juga menerima wayang golek custom ya TML S ya ya custom yang modern sesuai dengan permintaan pembeli jadi nggak selalu wayang golek yang kuno gitu ya dianggapnya tapi sekarang yang modern juga saya produksi banyak baik jadi yang modern yang custom juga bisa ini wajah saya juga bisa dibuat ya TML S ya bisa pernah tuh ada yang pesan wayang golek karakternya itu presiden Indonesia jadi semua presiden dibuatkan wayang goleknya buat dipajang di museum juga buat karya TML S dan teman-teman TML S udah banyak ya udah sampai ke luar negeri juga ya ya sampai ke luar negeri ternyata di luar negeri juga banyak orang luar yang suka dengan wayang golek saya sudah kirim wayangnya itu ke Texas ke New York Jepang Filipin Vietnam udah ke mancanegara dan internasional ya iya iya alhamdulillah bekantin mesi wayang golek itu bisa naik pesawat ya bisa ke berbagai macam negara wayangnya udah naik pesawat kemana-mana kemana iya jadi bekantin mesi juga wayang golek dapat diperkenalkan di dunia luas ya di berbagai macam negara temennya kan tadi bisa juga saya membuat wayang golek yang biasa ya sesuai dengan cerita-cerita pewayangan juga bisa membuat golek wayang golek dari custom ya dengan wajah tukar ikat orang ya nah mungkin hambatannya hambatannya tentunya kita bikinnya secara tradisional gak pakai mesin cetak tiga dimensi nah jadi kemiripannya memang tidak akan 100% ya karena ini hasil kerajinan tangan jadi kemiripannya sekitar 70-80% gitu jadi teman-teman semua buat KPBNG bisa langsung ya follow IG-nya TMLC ya iya jadi kalau mungkin sekali mempromosikan juga sosmednya TMLC dan juga ada sobat KPBN yang mau mesen hadiah buat orang tuanya terus dibuat bukan tuanya bisa ya TMLC ya ya bisa biasanya dibikin wayang karakter itu untuk kado untuk ke artis idolanya atau kado untuk bos di kantor nah biasanya pesannya wayang golek karakter wajah seseorang bisa follow instagramnya wayang underscore golek underscore melciana akhirannya itu bisa terima kasih nah jadi teman-teman semua bisa melihat karya TMLC ini jadi membuat wayang golek yang sesuai dengan tokoh-tokoh kewayangan juga bisa membuat patung juga bisa buat juga ya ya patung kayu juga saya coba bikin biar bervariasi gitu ya produknya jadi ini tanpa dicetak tanpa menggunakan mesin ya handbag semuanya tradisional tradisional handbag pakai tangan tanpa menggunakan mesin dan cetak jadi sangat bahkan tradisi sendiri yang membuat bajunya ya iya biasanya saya yang otak-atik bajunya aksesorisnya makeupnya juga makeupnya juga jadi alis wayangnya dibuat sebagus mungkin jadi sangat dan juga teman-teman di sekitar rumahnya ya dalam artisan wayang atau wayang gak punah tapi dikemas secara menarik dan modern ya sangat infatif nah ngomongin wayangnya KPB ini maksudnya KPB ini Ganesha 10 Budaya ada hambatan gak temel sih selama membuat wayang masker KPB ini hambatannya paling karena ini wayang Ganesha ini besar ya ukurannya jadi kita bikinnya juga ekstra lama waktunya karena ini yang pertama kali kita bikin wayangnya lebih besar daripada biasanya jadi harus ukur-ukur lagi cari-cari ukuran yang pas buat Ganesha karena kan juga pakai baju jadi teman-teman semua sobat KPB ini melihat video Ganesha busuk bisa lihat busananya sedetail mungkin dirancang sama TMLC jadi sangat lebar sekali terima kasih ya itu bajunya kita bikin khusus dibordel terus topiknya juga dibikin khusus pokoknya spesial buat Ganesha jadi karyanya TMLC itu gak setengah-setengah ya totalitas sekali dalam membuat karya dan juga berkreativitas di dunia wayang boleh ya ya terima kasih ya jadi TMLC kalau misalkan mau pesan bagaimana nih caranya kalau teman-teman sobat KPB ini mau pesan kalau mau pesan tinggal DM aja atau komen-komen dulu di instagram at wayang underscore golek underscore melisyana nanti bisa ke whatsapp bisa tanya-tanya dulu gitu jadi para sobat KPB ini kalau mau menghadiahkan seseorang ya seseorang yang dicintai bisa pasangan bisa orang tua atau bisa atasan bisa menghadiahkan wayang golek ini ya sesuai dengan wajah tapi sangat sekali ya kalau saya lihat pembandingan dari foto asli dengan wayang goleknya sangat detail sekali pembuatannya terima kasih teman-teman teman-teman semua sobat KPB bisa menjadikan inspirasi ya walaupun tetap merestarikan budaya juga dapat menanggarkan pundi-pundi keuntungan juga ya tanyaan kalau mau bertanya langsung nih sama TMLC siapa yang menanggap mungkin sembari menunggu ada yang mau bertanya saya mau tanya lagi TMLC TMLC kan menghidupkan warga sekitar ya dalam melestarikan wayang juga dan juga menambah apa ya meningkatkan ekonomi warga sekitar di layar rumahnya TMLC ya nah mungkin awal-awal ada kejalanan atau dianggap hal yang sahil gitu awal-awalnya tentu sulit ya karena kebanyakan pengrajin wayang itu tidak mau membuat wayang-wayang yang beda dari biasanya kalau wayang biasanya cuma cepot semar nah biasanya itu aja yang pengen dibikin tapi saya coba minta bikin yang kreatif yang modern nah yang orang tuanya itu biasanya pengrajin yang seku-seku itu susah untuk diajak kerjasama gitu ya tapi kalau yang muda-muda itu lebih gampang diajak kerjasama diarahkan jadi menghasilkan uangnya juga lebih besar daripada yang tradisional-tradisional gitu karena kita menjual keunikannya gitu baik emang sih ya gak ada yang mustahil kalau kita berusaha ya teman-teman ya iya betul baik ya bisa ya sobat KPBB bisa langsung mengetik di kolom chat hukum ada teman-teman dan juga ada saya ya iya wayangnya kita bahannya kayu albasyah ya kita bikin dari kayu nah kebanyakan orang ada juga orang yang tidak tahu kalau wayang itu terbuat dari apa katanya dari gabus atau dari plastik nah sebenarnya wayang ini aslinya dibuat dari kayu jadi masih ada aja orang-orang yang belum tahu kalau wayang golek itu terbuat dari apa siap-siap jadi air dari kayu apa nih kalau beritahu nih teman-teman kayu albasyah albasyah ya berarti itu tahan sama air dan segala macam kondisi ya iya ya tahan dan ini lebih mudah untuk diukir lebih empuk untuk diukir baik nah kalau teman-teman ini untuk membuat busananya membuat dekorasinya itu ada patokannya kan ya ada contohnya ya ada ada pola-polanya cuman kalau yang modern ya tentunya bikin pola yang baru gitu disesuaikan dengan permintaan pembeli kalau yang custom setelah permintaan pembeli ya pemesannya ya iya nah temesi mungkin MSC punya pesan-pesan gak nih memperingati hari wayang ini untuk generasi muda milenial nih agar tetap terus berkarya dan juga tetap meskipun bayang iya pesan-pesan saya buat generasi muda jangan sampai melupakan budaya Indonesia nih terutama ini wayang golek ternyata sudah diakui oleh UNESCO ya Mas Danu jadi kita patut berbangga dan bersyukur ternyata ada kebudayaan kita yang diakui oleh dunia internasional buat para pengrajinnya semangat terus untuk berkarya buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang wayang golek boleh kepo-kepoin instagramnya wayang instagramnya para dalang komen-komen terus support juga dengan nonton youtubenya atau nonton juga instagramnya komen-komen instagramnya yang mengapresiasi para seniman pewayangan gitu baik minimal punya wayang ya di rumahnya ya temisi ya sebagai masalah ya minimal beli wayangnya satu aja buat di rumah gitu ya kita gak bisa maungin tapi setidaknya bisa ada pajangannya di rumahnya ya iya betul iya betul nah nampaknya ada lagi pertanyaan nih lewat khusus nih ya tembiasi ya selama PSBB ini selama pandemi ini covid apakah ada kendalaan tembiasi dalam hal pemasaran atau penjualan wayang goleknya penjualan selama covid ini tentunya menurun ya sebenarnya dari desember juga udah dirasa menurun apalagi sekarang tambah covid juga menurun tapi diusahakan tetap terus produksi walaupun banyak pesanan-pesanan yang mungkin gak jadi gitu ya karena karena lagi pandemi seperti ini begitu mas Danu berarti walaupun pandemi juga TMS-nya tetap berkarya ya diteruskan diteruskan aja yang biasanya produksi banyak dikurangi gitu ya dibuat lebih hemat gitu jadi tetap ya pemasaran pakai social media ya dan juga dunia maya ya mempermudah pemasaran promosi juga ya meski ya iya betul jadi pemasarannya saya memang hampir 90% ya lewat instagram terus lewat tokopedia bukalapak dan marketplace lainnya gitu ya yang semuanya online gitu siap baik nah ada lagi yang bertanya tadi pesan dan beliwayan dari negara mana saja nih tadi ada yang masih mungkin baru masuk ya jadi saya pernah ada pesanan wayang itu banyak dari New York nih dari Texas dari Jepang Vietnam Filipin banyak banyak dari banyak negara kan dari kedutaan-kedutaan besar ya kalau saya lihat pantau ya nah bahkan dari kedutaan besar Amerika itu sudah jadi langganan langganan wayang baik jadi TMS ini juga merangguannya wayang-wayangnya ke berbagai macam go internasional nah ngomong-ngomong TMS ini yang pernah ditayangkan di TV juga gak sih TMS ini ya ya nampaknya loading ya koneksinya udah lancar lagi nih ya udah lancar lagi kalau karyanya TMS pernah ditayangkan di TV gak Tia? oh iya saya pernah punya acara di TV itu di acara pagi-pagi net TV wayang goleknya itu tampil di segmennya Andre Taulani sama Hesti kalau teman-teman sering nonton net TV itu ada acaranya tapi kan di net TV juga ada TVRI nasional sama di net TV gitu ya jadi TMS ini walaupun masih muda tetap terus berkarya dan juga memajukan ekonomi yang sekitar ya Tia jadi perlu di pasti iya wah jadi walaupun teman-teman semua apa ya kalau istilah zaman sekarang itu gabut ya di rumah saja gak ada kerjaan di rumah saja bisa cari kesibukan memaksakan barang-barang sekitar untuk apa ya ikut serta melestarikan kebudayaan juga ya kalau ada kayu-kayu keras bisa kenafihan ya Tia iya jadi buat generasi muda nih yang sering main HP daripada update status gak jelas gitu ya mending update-nya jualan coba kalau sering di rumah itu ya bagaimana cara menghasilkan uang dari handphone gitu dicoba dicoba kalau TMSI juga punya tiktok juga ya iya tapi tiktok baru main tapi yang tiktokannya dari wayang boletnya nih tentunya jadi ya nah itu tiktok juga digunakan untuk berjualan jangan yang cuma joget-joget aja ya tapi yang menghasilkan gitu jadi kalau ada pepatah sekali dayung beberapa pulau dilalui ya jadi kita memanfaatkan kondisi situasi pandemi kali ini ya jangan sampai pandemi kali ini ada covid dimana-mana kita harus positif ya berpikiran positif dan tetap terus berkreatif kita tentunya jadi mau bertanya buku ada temel sini boleh ini bayang boleh dan bisa sepemuda ya yang merupakan maskotnya KPBMB merupakan karyanya temel Siana nih yang sangat seren yang sangat kalau mau lihat nanti juga ada di youtube-nya KPBMB di youtube-nya Kompok Pemadu Bidara Musil Indonesia ada namanya program Ganesha Busukang yang mengunjungi ke berbagai macam museum dan juga situs-situs sejarah jadi yang rumah follow juga IG-nya KPBMB Kelompok Pemati Budaya dan Museum Indonesia ada Ganesha nah nanti Ganesha Seperimudaya ini akan tayang juga pada hari selasa besok ya hari selasa besok kalian pantau terus ya jadi cuman di subscribe dan di like ya dan komen juga akan mengunjungi museum mayang akan mengunjungi museum mayang karena memperkati hari wayang nasional Ganesha akan bertemu teman-temannya disana disana iya 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 Ganesha berarti sekarang di Jakarta ya apa temerasi Ganesha sekarang ada di Jakarta ya iya ada di Jakarta nanti mungkin mampir-mampir ke rumah temerasi ya mampir sini ke Sumedang nanti kata Ganesha mau tahu Sumedangnya nih iya oh boleh boleh Sumedang iya baik iya nah mungkin oh iya Teh mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Teh ini kan terkait persalian layar ya untuk generasi muda nah kalau temenya sih ada pesan-pesan untuk generasi milenial gak selama di rumah saja nih buat generasi muda yang di rumah aja coba dimulai untuk banyak belajar oh tapi bosan ya belajar terus di rumah coba untuk mengapresiasi kegiatan para seniman kayak komen-komen di instagramnya nonton acara pagelaran wayang goleknya bisa lewat youtube bisa lewat instagram nah jadi di rumah aja tapi kegiatannya kegiatannya yang positif-positif gitu baik terima kasih temesi sudah bergabung di jangsa bermudaya ini ya nampaknya tadi ada pertanyaan juga nih ya mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan nih yang mungkin wajib-wajib untuk saya jawab ya ada yang mau tanya tadi bagaimana sejarah wayang nih ya aduh mungkin saya sebelum saya tutup saya mau jelaskan dulu ya temesi ya sejarah wayang boleh nah sejarah wayang Indonesia itu sudah ada sejak ratusan tahun ya iya dari sebagaimana kita tahu wayang juga sebagai alat media dakwah para wali untuk menyebabkan agama Islam dan juga wayang masuk didatakan beberapa versi ada yang bilang wayang masuk dari beberapa negara di Asia seperti di India dan juga di sekitarnya karena juga wayang-wayang juga cerita-cerita dari cerita-cerita India semua ya iya nah tapi wayang di Nusantara itu ada banyak ya ada wayang golek ada wayang kulit ada juga wayang berbagai macam jenis kalau kalian ke Sumatera Utara ada wayang segale-gale nah wayang segale-gale itu wayang dari kayu bodeka yang digerakkan oleh mekanik nah kalau mau tahu lebih lanjutnya bisa langsung nonton nanti hari serasa Gani Sabu Suka di channel Youtube-nya Popok Pemati Budaya Popok Pemati Budaya dan Busyul Bunis ya jangan lupa di subscribe ya baik terima kasih TMLC mohon maaf mengganggu waktunya terima kasih juga Mas Danu iya terima kasih juga Sobat KPBMI yang sudah menyaksikan Bincang Suka Pemudaya pada hari Sabtu 7 November 2020 nanti juga ada secara ulangnya ya secara ulangnya di channel Youtube-nya KPBMI bagi teman-teman semua Sobat KPBMI yang baru masuk yang telah nonton nanti ada secara ulangnya di channel Youtube-nya Popok Pemati Budaya dan Busyul Indonesia jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan bersedih ada secara ulangnya dan ada berbagai macam konten vlog-nya Ganesha jalan-jalan tentunya baik terima kasih siap menonton dan maka juga Youtubenya dan juga IG-nya TMLC ya itu wajib ya ya terima kasih ya Mas Danu dadah dan mohon maaf jika ada keturangan dan juga kedalam pada Ref IG kali ini di Bincang Seperbudaya kali ini dan sampai ketemu ya di Bincang Seperbudaya dan vlog-nya kita KPBMI selanjutnya dan tutup sekian selamat malam dadah Ganesha Ganesha dadah 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 Terima kasih.